Hai, Assalamualaikum sahabat pelangi buku Ketemu lagi dengan buka buku, baca buku Kali ini untuk buku yang berjudul Putri Muslimah Buku ini berisi tujuh mutiara hikmah Untuk membangun karakter anak hebat Buku ini ditulis oleh Yeti Nurmayati Di dalam buku ini ada bonus stiker Putri Muslimah Tulisan dalam stikernya mensugesti anak Membuat anak termotivasi untuk menjadi seorang putri yang berkarakter hebat Di buku ini terdapat tujuh cerita putri Ada Putri Asma misteri pencuri jagung Putri Salma pakaian untuk amal Putri Jahwa gaun ulang tahun istimewa Putri Amirah pencuri kalung misterius Putri Alika si pelari cepat Putri Azni bermain bersama Molly Dan Putri Aisyah sepatu ajaib Kita buka bagian dalamnya Terdapat referensi ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ceritanya Terdapat referensi ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ceritanya Kita baca Putri Aisyah Sepatu ajaib Sekolah kerajaan akan mengadakan lomba balet Putri Aisyah sangat gembira mendengar kabar itu Dia yakin akan memenangkan lomba itu lagi Tahun lalu dia memenangkannya karena memiliki sepatu ajaib Pemberian ibunya Dahulu ibunya adalah balerina terkenal yang selalu memenangkan setiap pertandingan balet Menurut orang-orang kemenangan itu karena sepatu ajaib yang dipakai ibunya Cerita itu membuat Putri Aisyah sangat yakin akan keajaiban sepatu itu Kau yakin akan mampu mengalahkan Putri Najma lagi tahun ini? Kata Putri Diana diselah latihan Aku yakin Putri Diana Lihat saja nanti Jawab Putri Aisyah Putri Aisyah merawat dan membersihkan sepatu itu sendiri Dia juga menyimpan sepatu itu Dalam sebuah kotak Supaya tidak kotor Ketika latihan Putri Aisyah merasa sangat lincah Dan mudah melakukan gerakan balet Jika memakai sepatu itu Dia pun begitu semangat berlatih Siang dan malam Hingga tibalah saatnya lomba Sejak subuh Putri Aisyah sudah bangun dan mengambil air wudhu Untuk sholat Setelah sholat Dia mandi dan segera memakai pakaian balet muslimah Kemudian dia mengambil sepatunya Akan tetapi alangkah kagetnya dia Sepatu itu tidak ada di dalam kotaknya Ibu Ratu Panggil Putri Aisyah Ada apa Putri Aisyah? Tanya Ibu Ratu Sepatuku hilang Padahal hari ini kan mau dipakai Putri Aisyah duduk dengan wajah kesal Kan masih banyak sepatu yang lain Itu tinggal pilih Ibu Ratu menunjuk Koleksi sepatu Karena sering berlatih dengan sungguh-sungguh Ibu Ratu Ibu Ratu membelai kepala sang putri Nah itulah cerita putri Aisyah Cerita ini mengajarkan kepada kita Supaya tidak menjadi orang yang pesimis Karena itu sangat tidak dianjurkan Dan tentu saja hanya akan membuat kerugian Jadilah orang yang selalu optimis Itulah salah satu cerita dalam buku ini Masih ada 6 cerita putri lainnya yang bisa sahabat pelangi baca di buku Putri Muslimah Terima kasih sudah menonton Semoga channel ini bermanfaat Salam sehat selalu Wassalam Terima kasih sudah menonton